Jik kakak Uti jangan senyum tolong kenapa lebih adem daripada Ubin Masjid please jangan senyum aku jadi sayang nih ya ampun eh kenapa senyum nggak boleh apa padahal itu ibadah Pak masalahnya dia belum senyumnya kita udah jatuh hati Pak gimana senyum ngomong-ngomong masalah ibadah ayo dah ibadah bareng lo iyo itu dia ultimate dari Papulung oke ibadah bareng aku siap jadi imamu oke kita menunjukkan Land of Dawn M4 World Championship kali ini diberada di posisi Eko dengan dua poin yang sudah mereka amankan dan M4 Stats Gusion the Bot in M4 ini dia pertama kalinya di M4 dan bahkan ini digunakan oleh Sanji berada di Arab Newtland dengan Petrify oke Sanji with Petrify Benny Kitty dengan Brody yang tetap di bawah pertempuran antara Lapu-Lapu dan Yuzhong ini pengen banget gua liat nih bocil Sanford nih akan squad apa lagi dia iya tapi jujur melihat satu buah sword spike yang begitu luar biasa dari Sanji tadi ke arah bagian area dari busnya bener-bener membuktikan bahwa kepekaan mereka terhadap map ini sangat luar biasa ya oh my Venus nggak kelihatan mereka cek semua map mereka cek semua koridor agar tidak ada yang ketinggalan untuk informasi penting ketika nantinya Blacklist menghilang dari area peredaran map Edward menjadi masalah menurut Profesor kami dan itu menjadi jawaban yang bener tapi permasalahan ini gini yang diincar Edward cuma ada satu orang apa itu? Pak Benny Pak Benny? nah Pak Benny beberapa belakangan ini dia tidak pernah hadir di dalam tim fight dia pasti berada di dalam rumput posisinya tidak terbuka biasanya Edward ini akan mengincar satu bom midliner sedangkan Sanji sendiri semakin lu kejar berarti lu ngejarnya ke belakang dari tim Blacklist Internasional dong iya jarang ya bro ini adalah strategi yang bisa dibilang cukup jarang dimana kita untuk dari Max main lu Max main ikut war terus ikut war terus stigma seperti itu kan tapi dengan adanya Pak Benny orang war dia sembunyi antar yang lain darah sisa sikit it's time nah masalahnya itu kan tadi baru Goldland sekarang ada dua ada mintanya juga dan ColtZ mengambil satu buat Tartal yang begitu mahal Tartal Slant by Ubesko still Tartal from ColtZ again and again membuat Eko kali ini agak berada di posisi yang cukup lebih santuy ya itu pentingnya ketika kamu memiliki satu skill damage dan langsung dipadukan dengan satu oh my god oh my god oh my god terhadap romer tim Eko yang sisanya tim fightnya bisa dipegang oleh tim Eko sebenernya dengan point kill yang didapatkan dari Blacklist ini masih bagus buat Eko kenapa Tartal ke arah mereka dan pertukarannya ini gak adil banget romer dituker sama mid laner memang ini misi dari Yawi adalah tumbang sendirian di arah depan di trade kill dan itu aja udah untung banget tapi untuk sekarang Haji dia harus build up perlahan-lahan karena Sanji sepertinya akan lebih cepat untuk mendapatkan item corenya jenius one yep itu dia dengan beberapa item part yang sudah terjadi tapi coba lihat ada rotasi di bawah yang udah dilakukan oleh pemain dari Eko akankah mereka ke atas tidak tidak berbalik lagi arahnya wave nina di bagian tengah diajak lebih dahulu dan mungkin mereka akan menanti di area ini oke ya buat sekarang kalau misalkan melihat dari item Sanji selesai dengan satu buah jenius one-nya ditambah dengan untuk OHEP dia akan secepat mungkin mengamankan sebuah item oh my venus where are you going very cute ini salah satu yang mungkin harus dipelajari iya trigger disiplin menggunakan short skill benar karena kalau tadi dia turn apart memory itu oh my venus langsung buka guardian bulwok oke pasti langsung ada shieldnya satu itu kedua laning face ini akan ditekan sama OHEP kenapa? udah tau lu gak punya short apart memory lu gak bisa instant pick off gua dan gua bisa ngebalikin posisi lu yang dimana lu sama gua sama-sama gak punya flicker ya atau bahkan bisa dibilang sama-sama clear wave aja jadi main aman tidak ada yang bisa dibilang mendapatkan kerugian-kerugian banget tapi ya wih dia punya flicker sekarang dia bakal melakukan sebuah inisiasi sepertinya sesaat lagi Pak Bolong yap turtle camp presented by UBS Goal sudah terlihat Black Dragon Foam akan landing ke arah mana coba lihat ada pertempuran di area tersebut oh my venus masih diajar oleh Kaltursi dan juga ada Edward di area tersebut yang memang sudah landing dan di bagian belakang Renu 19 yang masih bisa digagalkan karena hanya Sanji untuk alinkan tersinya bisa dihancurkan tapi dengan Regression instant kill dan double kill Biasanya didapatkan double kill itu daggernya gak kena Sanji dia tetep samperin dia gak panci daggernya balik dia masuk ke depan dia sliding dan patrify gamingnya gila nih orang Sanji, Sanji, Sanji iya karena kalau lo player Gashen lo lihat oh ini udah kena ke arah turtle oh oke impossible shooting untuk takedown karena backline dia samperin daggernya dia maju ke depan slide ke depan dia mainin patrify maju dia tarik dagger 10 nya dan itu dia individual yang mungkin cukup bisa dibilang sedikit berbeda double San Sanford Sanji yang satu 16 tahun yang satu 17 tahun kalian bisa bayangkan bagaimana carinya bermain dia sumberan sama gue lho padahal tapi mekaniknya gue kalah jauh sadar diri sadar bentar G pulpen lo tadi lo lemper gading cedera kan mohon maaf nih mohon maaf nih gue mastiin aja nih kira-kira ya bisa dibilang agak sedikit emosional Ranger Mas ketika melihat gerakan dari Sanji yang begitu indah apalagi dipadukan dengan Sanford yang nanti membuka set up terlebih dahulu walaupun call TZ tumbang tapi untuk pertukaran dari turtle nya tetap didapatkan oleh Eko sebenarnya kalau temen-temen sadar dan untuk sekarang Yawi dengan development nya mungkin akan berjumpa oleh Haji wow itu dia feather ice-strike dan shutdown ada yang dilakukan namun tuh kali ini Sanji nya walaupun udah menghilang tapi Haji udah di balang oh Sanford di bagian belakang badan-badan pengkilat dan pencabrak defensif dari Blacklist Internasional ini dia modul 16 tahun yang bersinar di arah backline terbakar pada pemainan di Blacklist itu harusnya terkencet terheran-heran melihat pemainannya Barry KT Wise dibaksa retribution 3 lagi 3 lagi tuan dapat memori membuat Wise lupa akan dirinya seorang juara pertahan yang sedang berada di dalam satwa kapal yang hampir karam wah ini dia permasalahan utamanya ketika Eko ternyata memaksimalkan double sun nya Sanford dan juga Sanji untuk langsung di dalam ke arah belakang Oheb belum sempat merespon apa yang harus dia lakukan namun di satu sisi wawah 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 juga tidak bisa dihindari lagi dari Oh My Venus itu lihat betapa damage yang instant Sanji membuka itu semua Sanford akan coba disumbangin The Boops coba dilakukan tapi Shabtar didapatkan tapi smart move again and again double sun sun kali ini membuat tim dari Eko proud Eko Lounge memponok-ponokan Blacklist Internasional dan Yowie pergerakan dengan konsilnya membuat siapapun disitu harus lebih aware lagi dan mereka pun harus mundur jauh ke belakang prop hingga alter tarik di area tengah centernya rubuh sudah oh oh terpresenting dan instant mengambilkan top lane merasa tidak dapat dari tim Eko bersama dengan satu masalah di arah bottom lane Kaldisi Fasal Sermak Party tapi Starport akan datang Halo Haji dimana kamu pergi mencoba untuk bertahan dengan demikian instant dan bahkan Haji mencoba untuk mengecek para pemain dari tim Eko instant Pico didapatkan terhadap terbang KT yang bisa selamat tapi Sanji Sanji is coming Sanji again and target instant Pico from Midlander Eko instant Damage International menjadi rookie Waduh instant Damage dari Gashen menjawab semuanya ditahan oleh beberapa player dan dia menjadi satu eksekutor tapi itu kelihancinya di langkah kembali walaupun untuk Sanfordnya mungkin akan mengorban dimana Oheb di bagian belakang dengan Damage dan dia menikmati terusan tapi terjata pasti bisa selamat dan Oh My Venus harus mundur gua gua bukan masalah teamfightnya tapi gimana rasanya coba dapetin satu buah Edward yang tidak berhasil didapatkan tapi gua lihat kalkulasi ketika seorang Sanford loncat dengan klikernya membuat moving dari Haji terperakam di depan sana turun dari seorang peri-perdiansyahnya dan berhasil ditumbangkan iya dan itu wings by wings yang langsung dihentikan begitu saja untuk sekarang bahkan itemnya Haji belum selesai dengan Lightning Truncheon lima kali tumbang where's the KDA machine where's the KDA machine ini benar-benar ditekan banget bro bisa gak sih gamenya biasa aja ini baru game tiga suara saya udah jadi Devery Nicole Eko itu membawakan Kaja dan juga Gusion gimana caranya mereka bisa berhenti melakukan pick off apalagi dalam keadaan winning condition mereka harus terus-terus-terus-terus terus-terus melakukan hal tersebut sampai nanti mereka ada di menit yang ke-13 itu pick tertingginya maksimal di level 15 sorry bukan level tapi di menit 15 gimana terus-terus-terus terus-terus-terus terkiri pak takut nabrak oke bener oke kalau itu kita bakal lihat lot came by UBS Gold setelah datang selamat tesang Bapak Low Yassar Harman oke kembali berhasil ditumbangkan berdeketif mencoba atau sedikit melakukan decoying mundurkan depan number plus klinspy no falling on damage dan bahkan semua all internet benny 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 oh my god gimana caranya dia bisa bertahan seperti itu 4 player kita lihat vampir melihat vampir meletnya tiba-tiba dia punya lifesteal tiba-tiba dia bertahan hidup apalagi dengan killing spree yang diamankan oleh benny cutie sesaat lagi mungkin kita akan melihat wind of nature atau bahkan dimensi untuk menumbangkan di depan karena wise dan edward kayaknya bisa langsung di meltdown wind of nature karena dia target satu-satunya dari seorang edward buat apalagi kalau dia tidak memakainya wind of nature dia dibandingkan memberikan soul damage yang cukup tinggi tapi lihat partisi diperangkap oleh terhadap saudini tapi sanji gagal menancapkan dagger karena seorang haji mundur ke arah belakang kehilangan partisi baru main dari tim baklis internasional setidaknya mempost atau menahan sedikit best rate mereka yang sampai dipercayakan oleh tim dari baklis internasional waduh 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 oke itu dia ini dia ditarik dari by jasman akan dihancurkan karena itu kali itu dapat memori berlangsung dikeluarkan tapi sanji nyala untuk basung sanji benar-benar mendapatkan karau heb satu damage dealer utama oke edwardnya seorang diri tanda yang menemani dan bahkan sanji masih mau lebih dari bottom laner mempercayakan sanford is coming kali ini where are you going edward where are you going edward gak boleh pulang maunya digoyang yang berhasil membuat practice terasunas kehilangan satu-satunya orang yang bisa melakukan dive terhadap tim eko sanji punya winter itu dia momentum siapa yang akan dihancurkan sesat lagi wow oke ini memang belasnya gak kena pula tapi sekarang ada feather ice sedikit lagi bisa ya we yang berusaha untuk model tapi immortalnya pecah akan kekali ini ada sebuah hal yang mereka lakukan namun miss dan benar sanford hilang bonus save today hampir terjadi 3 point kill di depan sana tapi oh my bonus dia reflect guardian bulwark dia dibuka dan bahkan sanford yang sudah terjun ke arah sana berhasil ditutup begitu saja gak bisa dipolongin up dan tidak ada flicker professor keby win of nature jadi jawaban dari benny cutie dan ditambah dengan winter truncheon untuk sanji membuat nantinya dia akan dive in lebih dalam ke arah haji dan oheb tanpa adanya keragu-raguan dan untuk sekarang bagaimana cara untuk mengembalikan dari blacklist tentu bermain berlima adalah jawaban apakah tapi damagenya cukup karena untuk sekarang echo build up perlahan-lahan menuju ke arah item defensive yang lebih jauh lagi dan ini call tz bakal sulit untuk ditumbangkan oh ini menjadi satu buah pancingan ada wise di depan sana terlihat posisinya akan ke akan ada happy party mereka menunggu momentum dari team echo kenapa dia belum masuk karena car tz nya masih jauh ini mereka akan debating di arah load yang mencoba didapatkan oleh tim echo segera dia dapatkan untuk mendorong ke arah base mereka karena udah mulai masuk injury time untuk oh hey power oh hey udah bisa punya power di atas menitian kelima belas dan saat ini mereka mendapatkan load nya tapi wise tidak akan tinggalkan begitu saja terbuka konsil terbuka oleh oh my minus menon blast dibuka dan bahkan disana masih ada satu buah yawi mencoba mendapatkan seorang yang dijauhkan supaya retribution nya didapatkan dengan instan wajar trancangan ternyata tidak memori ternyata pak benny pak benny pak benny gak kenal santai instan pick up ya wili tumpang karirah backline oh terdapat tanggal depo sanfone sanfone sepakat master kill looking for double kill looking for wipeout ini pancana untuk blacklist international it's time to bocil sanfone berteriak segeras-gerasnya di luar sana karena begitu baik permainan dan milik dan bangun untuk kali OEM akan gak bisa selamat dihancurkan sampai ke dalam tapi basenya basenya dan hancur semuanya lihat para penonton tennis otor senayan mana bergemuruh bertabung tangan atas kemana dari Eko di game yang ketiga dan tennis otor senayan mana tabung tangannya what a play from Eko Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa